Hingga saat ini harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik. Namun terdapat beberapa kebutuhan masyarakat yang justru turun. Salah satunya harga ayam potong yang berada di harga 35.000 rupiah per kilonya. Harga tersebut dinilai cenderung stabil atau berangsur turun. Harga ayam potong saat ini mengalami penurunan harga. Turunnya harga ayam potong ini dibenarkan langsung oleh Rifai. Menurutnya para pedagang ayam potong di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal. Hanya mampu berjualan sesuai dengan harga agen hingga di tingkat pedagang. Diketahui saat ini harga ayam potong dijual di harga 35.000 rupiah per kilonya. Harga tersebut dinilai mulai berangsur turun dibandingkan beberapa waktu lalu yang sumpat di harga 40.000 rupiah per kilonya. Itu standar lah, masalah kebanyakan sempat mahal 40.000 rupiah per kilonya. Cuma ini turun 35.000 rupiah, cuma sudah lama dah. 35.000 rupiah per kilonya. Berapa lama? Sebulan lebih. Berarti betahan ya? Betahan 35.000 rupiah. Biasanya ini jelang untuk tahun baru ini bakal naik dah bang kalau akhir tahunnya itu sudah kok? Kalau ini sekarang kan masih... Belum ya, biasanya kan naik dari dekat dan baru. Kalau sekarang masih istilah ya? Nampaknya juga kan. Mungkin bisikilnya, bisikilnya. Kalau pasokan yang mana nebang? Air susah. Berarti stabil istilahnya itu pasokan banyak lah ya? Banyak. Cuma kadang tidak menang 7.000 rupiah itu ya? Iya. Surya Kurniawan, Jik TV, Laporkan.